Konflik masih terus berlanjut, segelintir fakta demi fakta pun terus terkuat dalam perahara rumah tangga Ayu Soraya dan Koh Apex. Seiring berjalannya waktu, pembenaran akan adanya hubungan spesial antara Koh Apex dengan Dinar Candy semakin terbuka. Setelah pengusaha asal Jambi itu terlihat setia mendampingi Dinar dalam perjalanan religinya ke Tanah Suci. Hal tersebut sudah tidak ditutup-tutupi oleh keduanya yang semakin terang-terangan mengunggah kebersamaan layaknya sepasang kekasih. Bahkan terakhir Koh Apex yang sempat tertutup soal statusnya dengan Dinar kini sudah semakin terbuka dan berani mengakui jika dirinya sudah melakukan pernikahan secara siri dengan Dinar Candy. Lantas seperti apa komentar Ayu Soraya tentang hal tersebut? Benarkah Ayu menolak untuk dimadu meski gugatan cerainya sudah resmi ia cabut? Tidak, dari tanggal 20 September sudah tidak satu rumah. Alasannya, ya karena suami kan sudah mengaku sudah nikah siri. Kalau nikah sirinya kapan tidak tahu, cuma suami itu mengaku bahwa dia itu tidak bisa ninggalin si DC itu karena dia mau tanggung jawab, karena dia sudah nikahin. Tafah ngomong sama keluarga katanya awal bulan delapan. Kalau awal bulan delapan. Awal bulan delapan. Iya. Agus delapan. Saat itu emang aku lagi di Thailand. Kalau si DC tidak pernah ngasih. Sedih lah. Karena beliau kan masih status suami saya. Nah, tadinya itu kan kalau tidak kena masalah sebenarnya mau nanti saja bulan puasa lagi. Cuma karena memang lagi ada masalah, kita mau cari jalan. Jadinya kita sekarang berangkat umroh sama bapak, sama mama, kayak gitu. Mau berdoa di sana. Baik, Instagram udah pernah. Nah, kita kan orang Sumatera ya, jadi sedikit kasar. Dia cuma jawab, mbak salah mbak, yang saya posting itu suami saya, bukan suami mbak. Dari situ aku kira, ih kok ngeledekin ya? Sain itu aku nggak tahu kalau dia dikasih diri atau apa. Aku merasa kayak digeledekin. Udah tuh aku lanjut lagi ke TikTok. Terus aku DM lagi pakai bahasa aku. Dan dia pun menjawabnya, Kasian deh lo dikibulin. Diduain. Diduain, nggak dicinta lagi. Itu lakon duknya ya? Iya, terus dia bilang, ada bukti nggak kalau gue selingkuh sama suami lo? Gue nggak leper sama suami lo, katanya. Nggak, nggak izin. Setelah ketahuan. Aku bilang kan, aku pokoknya aku mau pisah. Kayak manapun caranya aku mau pisah, aku nggak mau lagi balik. Cuma mereka, dia tuh meyakinkan aku, aku tuh nggak lama, Mi. Aku nggak lama, ini pasti berakhir. Nggak tahu lah apa alasannya kan. Tapi makin kesini, makin kesini, karena aku tuh udah nggak mau balik lagi, Dia meyakinkan aku lagi. Kalau dia tuh bakalan lama lagi sama DC. Karena aku udah ngelapor juga, Jadi aku ikutin proses dari Polisi Jambi dulu, Polisi Jambi dulu. Kalau udah Jambi, selesai itu aku mungkin buka. Ya, pastinya doanya sih mau, apa ya, namanya itu pengen diklierin masalah ini. Jangan sampai salah paham ke masyarakat. Pertama itu, terus ya maunya karirnya, kerjaannya lebih lancar lagi kayak gitu. Karena kan aku udah mulai kayak ikut-ikutan bisnis sama orang. Jadi aku tuh nggak mau salah gitu, salah langkah. Karena kan kalau di bisnis ini, Kalau ruginya itu kan aku udah main uang besar, Udah mulai kayak berani main uang besar. Takutnya kan kalau rugi kan, Ya bahaya juga gitu, kehilangan uang besar. Jadinya aku maunya tuh untung, maunya kayak gitu. Kalau nggak juga balik modal seperti itu. Adanya kedekatan yang dijalin oleh Dinar dan Koh Apex Menjadi sebuah derita bagi rumah tangganya dengan Ayu Soraya Yang harus dikorbankan begitu saja. Meski telah mencabut gugatan cerai Dan mengampuni perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, Sebuah harapan besar nampaknya masih dinanti oleh Ayu Soraya Yang sangat berharap adanya perubahan dari Koh Apex. Hal itu didasari oleh pil pahit yang harus dirasakan oleh Ayu Lantaran Koh Apex yang sudah jarang pulang ke rumah Dan memilih untuk bersama Dinar Candy. Bak telah habis kesabaran, Ayu Soraya pun yang tak terima hal tersebut Akhirnya menempuh jalur hukum Dengan melaporkan Koh Apex dan Dinar dengan pasal perselingkuhan. Lantas, benarkah atas laporan tersebut, Kini Ayu mengaku diancam akan dimiskinkan kalau tak mencabut laporan tersebut? Laporan itu tanggal 12 Oktober 2023 Yang dilakukan oleh Ayu Soraya Isi laporannya adalah adanya dugaan perselingkuhan dan KDRT Yang dilakukan oleh saudara APE dan laporan itu sudah diterima oleh Kolda Jandi Dan klien kami sudah dilakukan pemeriksaan pada sebagai pelakor Dan ini ada beberapa foto antara Pak APE dengan Ayu Yang bisa dijadikan petunjuk hal ini gitu Jadi jangan sampai bahwa pelakor jadi korban gitu Ya aku ada, udah punya lawyer malah atas kasus ini aku Udah prepare kayak gitu kan gak mungkin enggak kan Kayak nanggepinnya kayak gak serius kayak gitu Ya pasti serius aku nanggepinnya ya pasti nanti Kalau memang mau dipanggil ya pasti dateng lah Ya tapi ya terserah sih maksudnya itu setiap orang punya hak masing-masing Buat ngelaporin Oh panggilan belum? Kayaknya baru dikirim deh karena jauh kan Udah udah koordinasi sama lawyer aku ya kalau dipanggil kita dateng-dateng aja di Nariya Mudah-mudahan Kolda Jami melakukan penyelidikan-penyelidikan secara objektif gitu Untuk laporan itu kemanggilannya nanti akan disampaikan juga ke klien kami Atau langsung ke kami Lapor atau langsung ke penasaran Kalian juga udah bully aku Aku juga gak bisa pembelaan Mau cara gimana lagi susah Susah mungkin nanti ada jalan keluarnya Kalau aku sih maunya damai-damai aja lah Kalau pihak sana gak mau damai ya terserah Sok aja jalur hukum juga gak apa-apa